Pemirsa Auranya berubah, semakin rajin ibadah Dan lain sebagainya Jadi kadang-kadang memang Di rumah kan ada masalah apa Akhirnya semenjak itu Saya penasaran Apa sih ya ini PPA Akhirnya Kalau tidak salah dia ikut Januari Kemudian istri saya itu Bentuk sendiri Private class perdana di Cerkola Jadi setelah itu Bulan Maret Kalau tidak salah Saya orang yang pertama daftar kan otomatis Karena istri sendiri Ya awalnya bisa-bisa aja Semenjak Mungkin jam 9 lah Dari awal-awal itu Dibuturin Dibuturin tentang Kebesaran Allah Disitu saya sudah Merasa kecil banget Jadi Saya jadi istilahnya ngenak Ini private class ternyata Tauhid disitunya Mbak Dan Impactnya saya jadi Aduh iya ya Selama ini tuh saya Sholatnya Terus ibadahnya Kayaknya kosong banget gitu loh Nah dari situ Saya udah Oh itu nangis Lalu Mbak Oh ini segeran Ini segeran keluar air mata Mas Jadi aduh Ini ngenak banget gitu kan Akhirnya Dari situ Dari situ Mulai mungkin sedikit paham gitu kan Oh iya ternyata seperti ini Jadi Kita gak perlu Sebenarnya gak perlu Ngeluh dan apa Kita harus banyak bersyukur Sebenarnya gitu Disitunya kan Nah akhirnya berjalan Sehari penuh itu kan Sama Mas Randy Itu waktu itu Yang trainingnya Dan Di Apa Private class berikutnya Saya Kan mungkin masih Sedikit ya Mbak Yan Itu saya ikut lagi Nah disitu ada Ya mungkin banyak sekali sih Sebenarnya testimoni Atau Tentang diri saya Terutama memang Untuk masalah Apa Hatinya nih Mbak Jadi Kayaknya Enak banget ketemu Allahnya Gitu disitu Oh Lebih sejuk kayaknya ya Jadi Entah itu Ada masalah Ada Rezeki atau apa Itu Sebenarnya gak Ya gak begitu inilah Gak begitu Oke Nanti kita lanjutin lagi Mas Sudin Kayaknya ini Mas Sudin seru banget Nah kita beralih ke Mbak Nusaiba nih Mbak Nusaiba kan Dari PPA Management Pusat ya Berarti di Kantornya gitu Mas Randy ya Gabung dari Sejak kapan nih Mbak Saya dari Manajemen Awal 2015 Oh awal 2015 Tapi sebenarnya Tau kan Kapan berdirinya PPA itu sendiri Sejak Sebelum berbentuk Private class Dari training Jadi sejak masih Coaching-coaching Personal Dari awalnya Dari awalnya Itu saya sudah Sudah tahu Dan sudah merasakan Sendiri Oh berarti awalnya Alumnus juga Gitu ya Awalnya Bersih tahun berapa Sih Mbak Awal saya ikut 2014 Di bulan Oktober 2014 Berdirinya juga 2014 2014 Oh masih Cukup baru ya 2012 ya Sebenarnya sudah Sebenarnya sudah Tiga tahun yang lalu Eh dua tahun yang lalu Sampai dua setengah tahun yang lalu Cuma baru berbentuk Private classnya Ini belum ada satu tahun Gitu aja Oh Coaching-an lepas aja Dari orang ke orang Ngomong kayak gini Gitu aja Oh gitu Awalnya dari Coaching gitu ya Oke Terus kemudian tugasnya Mbak Iba Apa nih disana Tugas saya Sebagai Admin Manager ya Jadi kalau Menjadwalkan Trainer-trainer Ke daerah-daerah Jadi pemesanan-pemesanan Di daerah-daerah Baru kayak Misal tadi Istrinya Masudin Ikutan di Pekalongan Ya Dan mau mengadakan Di Cirebon Itu bisa Langsung kontak saya Saya langsung Jadwalkan Oh gitu Jadi kontaknya Ke Mbak Iba Gitu ya Oke Nah kita kayaknya Gimana mas Lanjut Kita ini ya Flashback ke belakang ya Dulu Mas Randy Ini awalnya Apa sih yang Apa ya Kegelisahan apa yang ada di hati Sehingga bisa terwujudlah Pola pertolongan Allah ini Oh ya Jadi asal mula PPA lah ya Awalnya PPA itu Bukan ditemukan Cuman dititipin Dua setengah tahun yang lalu Seperti yang saya bilang Saat saya lagi Gak punya kerjaan Gak punya bisnis Gak punya pemasukan Oke Jadi saat itu Saya butuhnya uang ya Ketemulah Satu buah Training saat itu Seharga Tiga setengah juta rupiah Saya udah ikut Dan disitu Memberlakukan Sistem networking Siapa yang ngajak Satu orang Dapet satu juta Oke Jadi Ingat saya lagi butuh apa Uang Disitu ada satu juta Kalau ngajak orang Jadi kalau ngeliat muka orang Gimana Uang Uang Juta Satu juta Ketika disininya pengennya Satu juta Disininya ngomongin Tentang produk Orang tuh terasa Kita lagi modusin Oke Orang Hati orang bisa terasa Siapa yang modus Siapa yang tulus Terasa Saat itu disini Saya pengennya uang Disini ngomong Manfaat produk Akhirnya Sampai jelasin panjang lebar Terakhirnya Saya ngomong gini Jadi mau ikutan gak Dia bilang Enggak dulu deh Atau minimal Ya saya pikir-pikir dulu deh Akhirnya Saya lagi butuh uang Enggak dapet Makin itu Makin frustasi lah saya Dan saat itu Untungnya saya langsung Bukan sangsung Saya bawa kegelisahan itu Ke sholat duha Di sholat duha Saya benar-benar doa Sama Allah Bila gini Ya Allah Uang mah gampang Dicari lah Tapi tolong Ya Allah Kirimin saya Satu buah ilmu Yang bisa nolong Teman-teman saya Yang mau ikut Training yang Tiga setengah juta tadi Tapi dia terkendala dana Kirimin saya Satu ilmu aja Yang bisa nolong Teman-teman ini Saya bilang Amin Selesai Seminggu full Abis doa Itu saya dikirimin Video-video Sama Allah Jadi disuruh ngeliat Video-video Tiba-tiba gak sengaja Liat Atau dikirimin Macem-macem MP3-MP3 kajian Dan diketemukan Sama orang-orang Yang notabannya Bukan orang-orang sukses Tapi orang-orang PA Apa tuh PA Bukan PA begini Apa tuh PA itu pertolongan Allah Jadi kalau orang sukses Effortnya 50% Kerja kerasnya 50% Hasil 50% nih Cuma kalau orang PA Pola pertolongan Allah Dia baru ngerjainya sedikit Tapi hasilnya udah kayak 50% Orang-orang beruntung lah Bejo gitu loh Bener-bener Saya ditemuin sama Ustaz Yusuf Mansur A'aghim Almarhu Ujaya Dan macem-macem lah Dan selama seminggu itu Saya dapet Aha moment lah Insight Pencerahan Ini kok kayak ada Benang merah ya Dari semingguan ini Yang Allah menghadirin Saya ambil benang merah itu Dan saat itu Di depan saya ada kertas Kosong sama bullpen Ini tangan saya gerak sendiri Nomor satu Niat kuat terus murni luaskan Kuncinya Dua Ikhtiar iman maksimal Kuncinya Nyakan berhala Sampai lima Saat itu saya gak ngerti Ini maksudnya apa gitu kan Tapi ada yang datang temen Mas saya mau ikut training yang Tiga setengah juta Cuman saya punya tujuh ratus ribu doang Bantuin saya lah mas Saya gak bisa bantu pake uang Saya bilang Cuman Ada pola nih Cobain deh tes Saya jelasin lima menit kepada dia Bagaimana cara pakenya ini Dulu lima menit Dijelasin Selesai Kalau sekarang dua belas jam dijelasin Gak selesai-selesai Saya kasih tau ke dia Tiga hari kemudian Dia bawa uang Tiga setengah juta dengan sangat mudahnya Masya Allah mas bener nih Tiga setengah juta dengan sangat mudah Dalam hati Kebetulan kali Karena baru satu orang Kesini ketika saya coaching ke temen-temen yang lain ya Itu satu orang berhasil Sepuluh Seratus Dua ratus Empat ratus Sampai lima ratus orang Untuk nyari tiga setengah juta itu sangat mudah Dalam waktu sekian hari Bahkan sekian menit Kesininya Makin aneh testimoninya Apa tuh Ada yang dapet rumah gratis Ada haji gratis Umroh gratis Utang miliaran lunas Rumah tangga membaik Apalagi Dapet mobil gratis Dapet suami gratis Pokoknya semua miracle lah ya Dari jalannya tidak ada duga-duga Akhirnya Saya bilang Ini beneran ya Allah Jadi polanya Saya bilang kan Terus ada yang dateng Karena Semua dateng dari luar kota Ke kantor Minta di coaching Waktunya makin full Ada yang nyeletuk Mas Kalau kayak gini ma Nanti kita kelamaan nunggunya Mas Gimana kalau bikin training aja Oh Bikin trainingnya aja Saya bilang Mbak Ini ma ilmu bukan punya saya Tapi punya bos Maksudnya bos ya bang Allah maksudnya Saya laporan dulu ya Saya matur dulu deh sama bos Saya bilang lagi Allah Kalau engkau lihat hamba udah pantas Nyampeinnya Dan memang ilmunya bagus Nanti engkau buka jalan kok ya Allah Udah Ibn organizer dari Indonesia Datang Mas saya bikin sini ya 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 Wah luar biasa Dan habis bikin satu Nggak cuma sekali Itu pasti Bulan depannya ada lagi Bulan depannya ada lagi Bulan depannya ada lagi Sekarang makanya sampai Kayak bang toyep lah Waduh Jarang pulang ya Tapi alhamdulillah disebukin dalam Kebaikan mudah-mudahan Gitu aja Ya amin amin Ya itu jadi asal mulanya Oke gitu Ini cerita asal mulanya aja Udah bikin kita harus istirahat dulu nih Sebelum nanti kita lanjut ke Segmen berikutnya Tapi kayaknya Boleh gak nanti dibagiin sedikit ya Itu lima polanya itu ya Iya boleh Boleh Oke Pemirsa jadi jangan kemana-mana Karena nanti kalau pemirsa kabur Nggak tahu deh gimana Lima pola pertolongan Allah itu tadi ya Yaudah jangan kemana-mana Pastikan tetap di expose Lebih dekat Lebih santai Bersia Jangan kemana-mana Sikram Apel Jangan kemana numbers Tidak Sikram Jangan kemana Ära Sikram Jangan kemana Jangan kemana Sikram Sikram